satu dalam pengeraman hanya 12 sampai 14 hari ya teman-teman setelah itu dia akan menetas dan di usia 4 hari sampai 7 hari ada satu hidupan saya itu sudah bertelur kembali teman-teman jadi anakan masih kecil tapi dia sudah bertelur di sampingnya ya kemarin anakannya disini lalu dia bertelur pindah ke gelodok yang itu jadi dia relatif cepat ya teman-teman untuk burung murai batu ya lalu untuk sistem poligami juga ada minus teman-teman contohnya satu sarang diisi oleh dua indukan seperti ini ini berebut sarang ya teman-teman kalau tidak pinter atau tidak pandai maka telur jadi tidak maksimal dalam pengeraman apalagi yang telur banyak seperti di dokterai tibetan telur bisa sampai 4 jadi kalau satu sarang diisi dua indukan secara otomatis maka dia akan terisi 8 telur terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih